Banyak kan cover ya, itu juga gak salah sebenernya, tapi mungkin yang gue pelajarin juga, oh ternyata memang bagusnya sih, lu kalau mau cover izin ke publisher, kenapa seneng, karena berarti lagu ini bagus, bang maaf bang, deh apaan lu maaf, apaan sih lu maaf-paaf gitu ya, katanya selur, tapi channelnya bang Deka aku sampai dihapus, Perlu gak sih seorang musisi atau penyanyi, dia harus berkarya sendiri, kalau menurut gue perlu sih, dengan era sekarang kan banyak cover ya, itu juga gak salah sebenernya, gak salah, tapi alangkah lebih bagusnya, lu bakal bisa lebih bangga, dengan hasil original lu sendiri, karya lu diakuin sama orang, peratihnya lebih besar loh, Lagu lu ini kan banyak yang cover, ya banyak lah, viewernya udah banyak segala macam, feedback ke mereka gitu loh, ngeliat mereka cover gitu ya, ada yang gak izin, segala macam, macam-macam tuh, terus ini tindak lanjutnya kayak gimana tuh? Kalau dari gue pribadi, gue gak ada tindakan apa-apa, karena gue setiap ditanya, lu gimana tuh banyak yang cover, lu cover tuh, gak boleh tuh bang, ya biarin aja, kalau gue seneng, kalau gue pribadi seneng, jujur aja seneng, kenapa seneng? Karena berarti lagu ini, bagus, orang banyak suka, gitu, kalau menurut gue, oh berarti lagu yang gue bawain ini, lagunya bagus, orang banyak suka, dan gue seneng, berarti itu salah satu menghargaan juga dari mereka, dan mereka juga mempromosikan secara gak langsung gitu kan, Tapi kalau untuk izin atau enggaknya itu, itu lebih ke legalitasnya kali ya, untuk ke publisher dan pencipta, mungkin yang gue pelajarin juga, oh ternyata memang bagusnya sih, lu kalau mau cover izin gitu ke publisher, Sekarang yang gue udah tau juga, lu bisa sinkronas, gitu-gitu kan, lu bayar ini, terus lu bisa aman lah, gitu, untuk cover, kayak gitu-gitu, cuman kalau yang kemana-mana, banyak banget yang ada yang DM, Bang izin, itu gue responnya, izinnya ke pencipta aja, atau ke publisher, kalau dulu gue belum ngerti tuh, jadi gue bilang ya, gue kasih Instagramnya nyong aja, Jadi gitu, ada, Bang mau izin, mau cover lagu slow, gini-gini, oh izinnya ke pencipta aja, nih, Instagramnya gue kasih nyong, gue kasih nyong, kasih nyong, ternyata, kalau gak kenyong ya ke publisher, ternyata gitu, kalau izin, ada beberapa izin, ada yang enggak juga, Terus kayak, sampai ada yang ke cover, itu si DK, yang anak Lampung, SMVLL itu, itu kan dulu sampai, dia yang lebih gede kan, viewersnya, itu sampai ketuker gitu, ibaratnya penyanyi aslinya sangkainnya, Sampai dia, iya gitu kan, dan itu gue masih biasa-biasa aja, udah santai aja, publisernya yang ini, atau akhirnya diurus, waktu itu, diurus sih, yang nyong sama publisher kayaknya, waktu itu juga, Terus, tapi sempat juga si DK datang ke label, sempat di, datang ke label, itu juga bukan karena permasalahan apa, cuman karena mau kerjasama, akhirnya label sama si DK, dan itu gue ketemu, ketemu tuh, Dia cuman langsung pas gue datang, yuh, nih, yang cover lagu lu, kata dia, terus gitu ya, wih, kata gue, alo, bang, maaf bang, deh, apaan lu, maaf, kata gue, apaan sih lu, maaf-paaf, gitu ya, Mau bang, gak sengaja bang, apa aja yang gak sengaja, eh, itu mah, rejeki bro, udah diatur, kata gue, cuman gue cuman bilang gitu, rejeki udah diatur, dan orang aja gue baik, gitu kan, baik, Terus, tapi sempat juga tuh, gue sampai diserang, karena, waktu itu, channelnya dia di, gue gak tau ya, entah di private, atau di hapus, tiba-tiba hilang tuh, YouTube-nya, YouTube dia, tiba-tiba hilang, gue sampai diserang juga sama fansnya, kayak, bang, lu kok, katanya seluruh, tapi kok, channel, iya, katanya seluruh, tapi channelnya bang Deka, kok sampai di hapus, Bukan gue, ali, gue mana bisa ngapus, kalau di, kertas gue hapus bisa, ya kan, digital gue gak ngerti, main YouTube-nya jarang, main sosmed-nya baru-baru, ya, gitu-gitu ketemu, dan gue lucunya, Pas lagi, itu sempat ke studio bareng sama Deka, ketemu, ketemu di studio, nah, gue lagi ke toilet lah, gue denger ada, disitu kan ada kontrakan, keluar lo, cewek, gue denger, Oh ya, ada artis, ada artis, gitu kan, pas gue keluar, diri bareng nih sama Deka, mau foto dong, mau fotonya sama dia, sama Deka, bukan sama gue, Gue ketawa, langsung gue ketawa, bang, ya, nikmatin bro, katanya gue gitu, ya orang suka sama lo, ya sama lo lah, sampai job masuk ke dia juga, Dia bilang sama gue, job masuk bang ke gue, gak ada yang gue ambil, katanya dia gitu, dia cerita sama gue, jadi karena dipikir dia penyanyi aslinya, Dia sampai di email, job, ditawarin job, terus gue cuman bilang, kenapa gak lo ambil, enggak bang, gak berani bang, Kenapa gue bilang, rejeki loh itu, gue bilang, gue gak bisa nyanyi bang, katanya dia gitu kan, karena dia kan memang autotune, Dia bilang, dia autotune, pake autotune, dia juga kasih tau, dia juga ngomong sama gue gitu-gitu, gak apa-apa bro, itu kan proses, belajar, katanya gue, Kalau misalkan, gue sampai bilang, kalau lo gak berani sendiri, kalau lo dapet job, ajak gue, kita manggung berdua, gue bilang, gue gituin sama gue, kita manggung berdua, jadi cuannya gak hilang, katanya gue, kita dapet, gue bilang gitu. Lo sendiri ngeliat nih, industri musik di Indonesia, di saat ini ya, ya kayak, kalau mau bilang semerawat, 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 kala macam, Ya kita gak tau nih, yang ininya gimana, regulasinya kayak gimana, segala macam, dari segi cipta, segala macam, lo sendiri ngeliatnya kayak gimana sih? Gue ngeliatnya, kalau kemarin, memang kan gue juga baru ya, di industri, jadi gue masih baru mempelajari juga, sedikit-sedikit, Liat di Youtube, atau di share-sharean dari teman-teman musisi yang lain, yang senior, yang lebih ngerti, di hukum-hukum musik ini sendiri gitu, Memang kadang-kadang, masih semerawatnya gitu sih ya, kayak gak jelas gitu, abu-abu jadinya, kayak orang mau bikin undang-undang, Kalau kemarin sempet bikin undang-undang, tapi abu-abu gitu-gitu, terus, lebih dipakemin tuh, lebih bagus itu sebenernya kayak, Hak cipta, mungkin gitu ya, tentang royaltinya, mungkin kayak lebih ke situ, jangan lebih diribetin dengan hal-hal yang lain gitu, Kepentingan orang-orang di atas sana doang gitu, tapi kita sebagai musisinya malah diteken gitu kan, Untuk berkarya kayak terbatas gitu jatuhnya kan, apalagi sekarang ini lagi, sempet denger lagi baru tadi, Yang soal penyiaran lah, sosial media, itu kan itu salah satu wadah untuk kita ya kan, Para musisi, untuk promo, atau untuk live, untuk ngasih sesuatu info, Iya, emang ini salah satunya, sosial media tempat kita perform udah, Nanya, regular dimana sekarang, sosial media, iya, regular dimana, sosial media, aduh virtual, Itu dimana, di sosial media, virtual, manggung dimana, di channel youtube orang, Dibayar berapa, seadanya, kalau misalnya, Pemerintah ngasih kepercayaan nih, biar bisa ngatur nih, punya ide apa sih untuk, Biar musik Indonesia tuh gak semeraut lagi, regulasinya jelas, musisinya sejahtera, Terus kita manggung juga bisa, bisa kembali normal, Kira-kira kalau lu dikasih kepercayaan itu, lu mau apa? Gue, bayanganku sih, gue pengen, untuk kayak tadi yang gue bilang, Untuk persentase hak cipta, itu lebih dihargain, Jadi penghasilan, para musisi yang berkarya itu bener-bener dihargain, Dan hasilnya tuh sesuai sama, apa yang ada gitu, Jadi lebih, misalkan kita bisa lebih open report, Misalkan kayak gitu, dari, manajemen atau dari pihak label, Lebih memberikan ke musisi, lebih seimbang lah pokoknya, Lu gak rugi, maksudnya, dengan perhitungan yang bener-bener mateng gitu, Misalkan lu persentasenya memang, sekian lah, gitu, Dari sekian persen, itu tanggung jawab, ya, Terus untuk, di dunia yang sekarang banyak banget peng cover, Lebih diperjelas lagi, lu cover boleh, Dengan prosedurnya seperti ini, Atau mengeluarkan biaya ini dulu, Tapi lebih dimatangin, kita dikasih informasi yang jelas gitu, Untuk yang penyanyi-penyanyi cover, Untuk kewajibannya, misalkan memberikan sesuatunya ke royaltinya, Untuk pencipta, atau ke publisernya, atau ke penyanyinya, Aslinya, itu lebih tertera lagi, jadi lebih tertarta, Lebih tertata lagi, Biar lebih sejahtera saat semuanya bisa dapat kebagian kue, Sebenarnya, dengan porsinya, Masing-masing, seimbang, dan beda-beda, Mungkin, penghasilannya beda-beda ya, Karena pencipta, dan penyanyi, dengan peng cover, Itu pasti, harusnya, lebih besar ya, Dari pencipta, dan penyanyi, original ini kan, Kalau cover, memang, harusnya, sekian persen, misalkan, Tapi, selama itu, Ketentuannya bisa ditentuin dengan, Hukum yang jelas, dan nominal, Yang sama-sama menguntungkan, Gua rasa, masalah-masalah yang, Sekarang terjadi, yang, Orang cover, Wah, gak boleh ini, masalah ini, ini, Kalau izin, kayaknya, lebih bisa, Teratasi, Teratasi sih, lebih minimalis lah, Masalahnya terjadi sih, itu, Untuk lebih banyak juga, Gua bikin event, acara-acara besar, Mengundang, Musisi-musisi besar, Dan yang kecil juga, Jadi kita gak cuman mengundang, Ya, gak cuman mengundang, Yang musisi-musisi besar, Yang udah jadi, Tapi kita bisa ngerangkul, Musisi-musisi lain, Yang teman-teman kita yang lagi, Berproses, Kita ajak, Jadi kita disini, Bukan saling bersaing, Untuk gontok-gontokan, Tapi untuk saling, Sama-sama merangkul, Untuk bisa sama-sama maju, Bisa, Memajukan musik Indonesia, Itu sendiri, Yes, Terakhir nih, Terakhir, Motivasi lu, Buat teman-teman yang lagi, Berkarya, Berjuang, Buat teman-teman yang lagi, Berjuang, Yang lagi berproses, Pokoknya jangan pernah nyerah, Terus berkarya, Jatuh itu biasa, Gagal itu biasa, Tapi yang luar biasa, Saat lu jatuh, Lu bisa bangkit lagi, Dan lu terus bisa maju, Jalan ke depan, Luar biasa, Maju ke depan, Kalau mundur ke belakang, Naik ke atas, Bapaknya tetap semangat lah, Buat teman-teman musisi, Pokoknya buat semuanya, Tetap berkarya, Bapaknya, Dan jangan lupa, Kita saling support, Sama musisi, Saling kotok-kotokan, Sahabat musik Indonesia, Itulah obrolan dengan, Om Slow, Wayu Slow, Dia, Kelihatan slow, Tapi dia berjuang, Dan hasilnya wow, Kalian sudah saksikan sendiri, Silihat sendiri apa perjuangan dia, Jadi, Slow adalah, Brand dia, Tetapi ketika dia berjuang, Dia tidak selalu, Dia selalu wow, Jadi, Ambil, Hasil positif, Auror positif, Dari auroran kita berdua, Semangat terus, Seperti yang Maju bilang tadi, Berkarya terus, Jangan pernah putus asa, Penyesalan dalam hidup itu, Tidak ada buat dia, Tapi itu adalah perjalanan, Yang harus disyukuri, Belajar terus, Jadi lebih baik, Kita ketemu lagi, Di, Same-same berikutnya, Salam musik Indonesia, Sahabat musisi Indonesia, Salam, Slow, Selamat menikin, NASSEN